Beruntung sekali kalian semua menemukan video ini bukan kebetulan melainkan sudah Tuhan tetapkan ketentuan untuk kalian semua bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, tantangan dan peluang baru muncul setiap hari namun dibalik hirup pikuk ini ada insan-insan pilihan yang menampilkan kekuatan iman dan kemampuan beradaptasi. Membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi pedoman dalam mengarungi lautan perubahan, kisah mereka menginspirasi kita untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam era baru ini. Untuk artikel kali ini akan membahas insan jiwa pilihan yang beradaptasi dalam era dunia baru. Supaya tidak gagal paham alangkah baiknya kalian semua menyimak sampai tuntas video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Era digital saat ini menuntut kita untuk bergerak cepat dan berinovasi, tetapi juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Dari perubahan sosial hingga kemajuan teknologi, setiap aspek kehidupan kita mengalami transformasi. Dalam konteks Islam, individu-individu yang dapat beradaptasi dengan baik adalah mereka yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan dinamika dunia modern. 1. Kekuatan iman dalam menghadapi tantangan Iman adalah fondasi bagi setiap muslim dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah berjanji tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Ini menunjukkan bahwa setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari ujian dan kesempatan untuk bertumbuh. Individu yang memiliki iman yang kuat cenderung lebih mampu mengatasi rintangan dengan sikap positif. Contoh nyata, seorang pengusaha muslim yang menghadapi krisis ekonomi memilih untuk tetap berpegang pada prinsip kejujuran dan etika bisnis. Dengan demikian, ia tidak hanya mempertahankan bisnisnya, tetapi juga membangun reputasi yang baik di masyarakat. Kedua, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Di era digital, teknologi merupakan alat yang kuat. Umat Islam di seluruh dunia memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam. Media sosial, blog, dan aplikasi pendidikan menjadi sarana efektif untuk berbagi pengetahuan. Inovasi digital Banyak pemuda muslim menciptakan platform belajar online yang mengajarkan ajaran Islam, bahasa Arab, dan keterampilan praktis. Inisiatif ini bukan hanya memperluas jangkauan pendidikan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas muslim global. Ketiga, pendidikan berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan. Islam mengajarkan pentingnya menuntut ilmu dalam dunia yang selalu berubah. Pendidikan berkelanjutan menjadi sangat penting. Insan jiwa pilihan menyadari bahwa untuk bersaing, mereka harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan terbaru. Studi kasus Seorang wanita muslim yang awalnya berprofesi sebagai guru memutuskan untuk memperdalam ilmu teknologi informasi. Dengan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Ia berhasil mendirikan lembaga pelatihan teknologi yang memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk belajar keterampilan baru. Keempat, membentuk komunitas yang solid dan inklusif. Dalam menghadapi perubahan memiliki komunitas yang kuat sangat penting dalam Islam, silaturahmi dan saling mendukung adalah nilai yang dijunjung tinggi. Organisasi dan lembaga keagamaan berperan penting dalam membangun jaringan sosial yang inklusif. Contoh aktivitas Banyak masjid kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Program pelatihan, seminar, dan kegiatan amal diadakan untuk memberdayakan masyarakat. Memberikan kesempatan bagi individu untuk belajar dan berkembang bersama. Yang kelima, menjadi teladan melalui aksi sosial Insan jiwa pilihan tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, tetapi juga pada kontribusi kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Mereka berkomitmen untuk membantu orang lain, terutama yang membutuhkan. Inisiatif Sosial Banyak kelompok muslim terlibat dalam program bantuan sosial, seperti mendirikan dapur umum untuk memberikan bantuan kependidikan kepada anak-anak kurang mampu. Melalui aksi nyata ini, mereka menunjukkan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Kesimpulan Di era dunia baru yang penuh tantangan ini, insan jiwa pilihan menunjukkan bahwa adaptasi dan iman dapat berjalan seiring. Dengan memanfaatkan teknologi, melanjutkan pendidikan, membangun komunitas yang solid, dan berkontribusi kepada masyarakat. Mereka memberikan teladan yang berharga bagi generasi mendatang. Nilai-nilai Islam menjadi bintang penuntun yang membawa kita melewati gelombang perubahan. Menjadikan kita bukan hanya sekedar pelaku, tetapi agen perubahan yang mampu membawa kebaikan dalam setiap langkah. Dalam setiap tindakan, mari kita jadikan iman dan integritas sebagai kompas dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Terima kasih telah menonton sampai tuntas, semoga termotivasi, semoga bermanfaat, dan semoga insan jiwa pilihan semakin yakin bahwa bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dapat menghasilkan keyakinan dan keberhasilan. Sampai disini video kali ini, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!